Kotak ini, mungkin ya, saya klik, disini akan menyala kolom F dan baris M4. Mengenal banyak kegunaan dari ribbon dan grup-grup yang ada di dalamnya. Tutorial kali ini adalah hasil dari polling yang sudah saya buat di Google Form beberapa waktu lalu, yang menunjukkan bahwa masih banyak yang menggunakan Office versi lama, salah satu diantaranya adalah Office 2007. Nah, untuk itulah, seri ini saya hadirkan untuk dapat memudahkan kalian agar tampilannya bisa sama dengan tampilan yang ada di komputer kalian. Pertama, kalian langsung klik dua kali aja di shortcut Excel-nya yang muncul di desktop. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan terbuka ya tampilannya. Kalau dia belum full layar, kita boleh klik tombol kotak ini untuk memaksimalkan tampilannya menjadi full layar ya. Nah, yang pertama adalah kalian harus tahu dulu mana yang menjadi kolomnya, mana yang menjadi barisnya, gitu kan? Simple aja di Excel itu, disini ada huruf A, B, C, D. Nah, ini disebut sebagai kolom. Bahasa sederhananya mungkin kita samakan aja. Kolom itu dibaca dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang kedua, baris. Baris itu letaknya disini. Kalau bahasa Inggrisnya dia row ya. Atau bahasa sederhananya dia dibaca dari kiri ke kanan seperti ini ya, memanjang. Yang berikutnya adalah kita harus tahu juga apa yang disebut dengan kotak-kotak ini ya, di dalam Excel. Kan kalau kita klik ada kotaknya kan? Nah, ini sebutannya adalah cell. Cell itu kalau definisi sederhananya, dia pertemuan antara kolom dan baris. Atau kalau misalnya di kotak ini, mungkin ya, saya klik, disini akan menyala kolom F dan baris M4. Atau cell name-nya, nama cell-nya adalah F4. Bisa kita lihat disini ya. Nah, ini tempat untuk melihat nama cell-nya atau cell name-nya. Berarti ada dua indicator ya untuk melihat nama cell-nya. Boleh secara manual dengan melihat kolom dan barisnya yang menyala warna orange seperti ini. Boleh juga kalian langsung lihat di bagian kotak ini, cell name. Selanjutnya, di bagian bawah ini ada keterangan seed. Kalian juga harus tahu. Seed ini artinya lembar. Nah, lembar ini juga dapat kita ganti namanya. Cukup klik kanan aja disitu. Lalu arahkan ke rename. Kemudian silakan kalian ketikan nama seed-nya. Misalnya, bulan Januari. Untuk menambah seed, misalnya apabila sudah lebih sampai disini, kita mau tambah lagi, cukup klik yang ini aja. Insert worksheed ya. Klik satu kali, maka dia akan menambah seed-nya. Sampai berapa seed yang kalian butuhkan. Kemudian, yang selanjutnya, apabila tampilan dari seed kalian ini mungkin terlalu kecil gitu kan. Kalian agak kesulitan membaca ketikannya nanti, maka kalian boleh menzoom-nya disini. Sini di pojokan kanan bawah itu ada tombol plus dan minus untuk menambah dan mengurangi tampilan besar-kecil dari seed-nya. Contoh ya, saya klik pada tombol plus ini untuk zoom in, maka dia akan membesar seperti ini. Kalau kita mau kurangi agar tidak terlalu besar, kita klik aja di tanda minus ini untuk zoom out-nya. Seperti itu ya. Atau boleh juga di tombol yang ini, tombol zoom-nya ya, di klik tahan, digeser ke kiri untuk memperkecil, kemudian digeser ke kanan untuk memperbesar. Tampilan dari seed Excel-nya. Berikutnya, kita akan mengenal banyak kegunaan dari ribbon dan grup-grup yang ada di dalamnya, seperti ini. Namun, saya akan menggunakan konsep learning by doing. Kita belajar sambil mempraktekan ya, agar kalian bisa langsung mendapatkan dua kompetensi sekaligus. Di sini saya sudah menyiapkan ya, ada contoh laporan sederhana yang saya sudah siapkan untuk menjadi acuan kita dalam membuat tabel di Excel. Ada judul, kemudian ada tabel, ada tabel lagi di bawahnya. Nah, bagaimana caranya membuat tabel di Excel seperti format ini? Masih ada lanjutan dari seri ini yang akan saya sampaikan pada video berikutnya. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutannya. Oke! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!